Sementara itu, kabar bahagia lebih dulu dialami pasangan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani. Ya, setelah 4 bulan menikah, Kalina kini mengandung buah hatinya bersama Vicky. Perasaan bahagia tak terkira pun diungkapkan sang gladiator cinta tersebut. Ya, Alhamdulillah kadang-kadang kita gak pernah tahu ya bagaimana Allah memberikan kebahagiaan, memberikan hadiah. Keturunan banyak banget orang yang berharap bahkan sampai bertahun-tahun untuk memiliki keturunan gitu loh. Meskipun, waduh Vicky anaknya udah banyak nih, tapi saat dikasih sama Allah, anak tuh memang sebuah hadiah yang luar biasa ya. Sebuah rezeki yang memang akan amat sangat dijaga dan dikaruniai untuk disyukuri gitu loh. Kalau aku laki-laki gitu, kalau Kalina kan namanya udah ada aska, cowok deh pengen yang cewek, tapi ya dikasihnya sama Allah apapun ya itu kita syukurin banget lah. Biar ada gladiator lagi aja, penerus gitu loh, biar laki-laki ada apa, ya tadi aku bilang biar jadi ada penerus laki-lakinya aja gitu. Vicky berharap calon jabang bayinya nanti berjenis kelamin laki-laki yang bisa melanjutkan gelar gladiator baru. Sementara sang istri berharap bayinya kelak lahir perempuan. Bagi Vicky, ini akan menjadi anak kelima, sementara bagi Kalina kelahiran bayi ini nantinya menjadi anak kedua baginya setelah bercerai dari Deddy Corbusier. Ini kan anak pertama aku ya sama Kalina ya, jadi bener-bener memang ya pengen protektif banget lah, pengen tidak ada kenyamanan dalam istri sayanya juga biar enak kejalaninnya gitu. Ya kan bedanya kalau sekarang bener-bener mungkin anak yang kesekian gitu loh, dari pernikahan yang memang kita bener-bener atur sama-sama gitu loh, pelan-pelan gitu loh. Jadi memang amat-angat sangat untuk beda lah gitu situasinya gitu loh. Karena Kalina juga kan memang mimpikan banget yang punya anak gitu, akhirnya Allah udah kabulin gitu loh. Tak hanya Vicky dan Kalina yang berbahagia, ibunda Vicky Emma Fauzia juga turut berbahagia atas kehamilan menantunya tersebut. Bagi Emma, anak pertama Vicky dan Kalina ini nanti menjadi cucu ke-12 baginya. Seperti apa kebahagiaan Emma bakal dianugrahi cucu baru? Alhamdulillah sih, tambah lagi ya jadi berapa jadi 13 cucu. Terus mama ditanyain apa ma? Mau cewek apa cowok ya ma cucunya? Cewek, aku maunya cewek. Iya, mama mau cewek. Cewek kan lebih... Bisa dikunci-kunci katanya mama tuh. Bisa dilucu-lucuin. Banyak, udah komplit. Kalau lebih kemarin bilangnya maunya cowok ya ma ya? Biar ada yang terusin kan, yang Kak Vicky dari Kalina ini kan. Makanya cewek apa cowok nih? Kalau Vicky sih pengennya cowok, Kalina pengennya cewek. Tapi apapun itu kita mudah-mudahan yang penting sehat ya ma? Kalau aku sih apa aja, karena udah banyak juga. Yang pasti mohon doanya ya, apapun anaknya mau cowok mau cewek, semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Doain juga untuk istri aku, semoga hamilnya sampai nanti melahirkan, diselamatkan dengan baik. Oke, jaga kesehatan juga untuk semua pemirsa. Amin. Thank you.